Intro Satu unit truk pengangkut janjang sawit rusak berat setelah ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di desa Sukamakmur, Asahan, Sumatera Utara. Supir truk yang terjebak dalam kemudi tewas di lokasi dan kena truk selamat dari maut. Supir truk atas nama Sumardi, warga desa Tanah Rakyat, Pulau Bandring, Asahan, tewas mengenaskan dan langsung dievakuasi petugas kepolisian dibantu warga sekitar ke rumah sakit terdekat. Kernet truk berhasil selamat dari maut setelah melompat saat sebelum kereta menabrak kendaraan truk yang bermuatan janjang sawit kosong tersebut. Kejadian berawal saat truk yang baru saja keluar dari PKS tersebut melintas di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Namun diduga kurang hati-hati dan tidak ada penjaga perlintasan kereta, truk yang dikemudikan korban ditabrak kereta api tujuan kisaran medan tersebut hingga terseret keluar jalur. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengevakuasi korban. Diduga korban terjebak dalam kemudi karena tidak dapat menghindar saat kereta api tersebut menabrak truk. Ini truk ditabrak kereta api, yang mana kereta api tu dari kisaran mau ke medan pak. Itu korbannya ada enggak? Ada, satu orang meninggal dunia. Kira-kira kenapa nih kecelakaannya, informasinya kenapa? Misalnya truk ini tidak mengetahui bahwasannya kereta api ini mau lewat sehingga kereta api itu menindas perlintasan kereta api tersebut. Di sini tidak ada palangnya pak, makanya kereta api tersebut melanggar truk. Kini kasus peristiwa kecelakaan tersebut dalam penanganan pihak saat lantas polres Asahan dan terhadap korban akan dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk disemayamkan. Untuk warga dihimbau agar lebih hati-hati saat akan melintasi perlintasan kereta tanpa palang pintu untuk mencegah hal buruk yang terjadi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!